Intro Halo semuanya, balik lagi di channel cara studio nih Di video kali ini, gue mau bahas item para core yang penting banget nih Yaitu item jungle Kalau kemarin-kemarin pas bahas item rom Gue bilang kalau item rom itu harus dibeli di awal-awal pertandingan Buat para tank sama support Buat para hero-hero core alias ujung tombak pertandingan Terus kemarin-kemarin Terutama di meta sekarang yang sering banget bahkan hampir selalu pakai formasi hyper carry Item pertama yang wajib kalian beli itu Hunter knife Item ini wajib banget karena kayak yang kita semua tau Di awal pertandingan itu biasanya ke hutan dulu untuk ambil buff kan Nah, dengan bawa hunter knife ini Damage kalian ke monster jungle itu bakalan naik 20% Ingat ya, cuman ke monster jungle aja Namanya juga item jungle kan Nah, selain itu XP yang kalian terima pas ngebunuh monster-monster jungle ini juga bakalan lebih banyak 15% Kalau dibandingin gak bawa item jungle Buat yang gak tau, XP itu bar bullet yang kuning ini Kalau bar ini penuh, kalian bakalan naik level Nih, disini kita bandingin Jungling tanpa hunter knife sama yang pakai hunter knife Yang bawa hunter knife tentunya bakalan ngebunuh lebih cepet Terus, XP yang didapetin dari monster jungle yang sama di level yang sama juga akan lebih banyak Nah, dari item dasar hunter knife ini Kalian bisa bikin 3 item jungle tingkat kedua yang beda-beda dengan fungsi yang tentunya juga beda-beda Kalau kalian udah mutusin buat beli item jungle Gue saranin kalian buat upgrade sih Soalnya, masing-masing item ini ngasih kalian peningkatan performa yang lumayan banyak Di tingkat kedua ini, item jungle ada 3 Ada nimble blade, curse sword, sama ada pillager axe Masing-masing dari ketiga item ini Akan naikin efek item jungle dari hunter knife Yang tadinya ngasih ekstra 20% damage ke monster jungle akan naik jadi 35% Terus, XP yang tadi bonusnya 15% ningkat jadi 25% Dengan kata lain Kalau kalian bawa item jungle tingkat kedua ini Kalian bisa bunuh monster jungle lebih cepat Dan bisa naik levelnya juga lebih cepat Daripada cuma bawa hunter knife tadi Apalagi kalau nggak bawa item jungle Sedangkan di tingkat paling sultan alias paling mahalnya Ada raptor mechade, star shard, sama beast killer Kalau kalian bawa item ini Kalian bakalan dapet ekstra XP dari monster jungle 25% juga ya Sama kayak pas itemnya masih level kedua Tapi bedanya, kalau ditingkatin ke level maksimalnya ini Kalian bakal dapetin peningkatan 50% damage ke monster jungle Artinya junglingnya bakal lebih ngebut lagi Kita bandingin lagi ya Yang nggak bawa item jungle tadi udah jelas kalah dong Jadi kita udah nggak perlu masukin Sekarang kita tes yang bawa hunter knife Di tingkat kedua kita pakai nimble blade Di tingkat ketiga kita pakai raptor mechade Tentunya item jungle tingkat paling tinggi bakalan kelar duluan dong XP-nya kayak yang udah gue jelasin tadi Hunter knife dapet segini Sedangkan nimble blade sama raptor mechade Ngasih XP yang sama-sama segini Karena peningkatannya sama-sama 25% Terus item-item jungle tingkat kedua sama level sultan ini Bakalan ngasih kalian regenerasi 4% HP sama 10% mana Otomatis para hero-hero core yang rajin jungle Jadi nggak usah sering-sering pulang Karena dapet heal dari sini Selain ngasih hal-hal peningkatan tadi Masing-masing item jungle ini juga ngasih kalian Stack setiap kalian bunuh monster jungle Di tingkat kedua Item jungle bisa nampung 10 stack Kalau udah level maksimal bisa nampung sampai 15 stack Nah stack-stack ini punya manfaat Yang tentunya beda-beda juga Tergantung item yang kalian pilih itu item yang mana Nimble blade sama raptor mechade Setiap stack akan ngasih peningkatan 4 physical attack Artinya di stack maksimalnya Nimble blade akan ngasih kalian 40 physical attack Raptor mechade ngasih kalian 60 physical attack Terus curse sword sama star shard Setiap stack ngasih 0,6% peningkatan damage Artinya curse sword ngasih maksimal 6% damage Star shard ngasih kalian 9% damage Yang terakhir pillager axe sama beast killer Masing-masing stack akan ngasih kalian peningkatan 3 physical sama magical defense Gak berhenti disitu Masing-masing item ini kalau udah kalian beli Terus kebetulan kalian bawa spell retribution Jangan ragu-ragu buat pake spell retribution ini ke hero target guys Karena apa? Jadi kalau kalian pake spell retribution ini buat nyerang target kalian Si hero target itu akan dapet efek yang lumayan ganggu juga ya Masing-masing item ini juga ngasih efek yang beda-beda juga dong Gua jelasin simpel aja ya Jadi spell retribution plus masing-masing item ini Akan ngasih perubahan warna dari spell retribution yang kalian bawa Nimble blade bikin retri kalian jadi merah Curse sword akan rubah retri jadi ungu Terus pillager axe bikin tampilan retribution kalian jadi biru Tiap kalian pake spell retribution ini ke musuh Target kalian akan dapet efek slow sebesar 70% Jadi bagus banget buat ngejar musuh yang mulai sekarat mau mati Atau musuh yang barbar ngejar kalian kalau kalian yang mau mati Ini berlaku buat semua jenis item jungle ya Jadi item jungle manapun yang kalian bawa Setiap serang musuh pake retri Efeknya sama-sama ngurangin 70% movement speed musuh Terus bedanya disini Retri yang merah ada efek true damage nya Yang ungu ngurangin magic defense dari target kalian Terus yang biru bakal ngasih kalian shield Jadi disini fungsinya beda-beda ya Dari tingkatan kedua ke tingkatan tertinggi Gak ada peningkatan efek retri ke musuh Jadi sama aja Tapi kalau kalian tingkatin si item jungle ini ke level maksimalnya Kalian akan dapetin penambahan kemampuan lagi Yang gak bisa kalian dapetin Kalau kalian cuma beli sampai tingkat kedua aja Yang pertama Masing-masing item jungle ini bakal ngasih kalian atribut tambahan Raptor mechat ngasih 30 physical attack sama 15% physical penetration Starshard akan ngasih kalian 30 magic power sama 15 mana regen Plus 15% magic lifesteal Terus beast killer bakal ngasih kalian peningkatan defense lagi 20 poin untuk physical defense sama 20 poin untuk magical defense nya Itu untuk atribut dasar dari masing-masing tingkat tertingginya Selain ngasih atribut yang barusan gue sebutin Raptor mechat juga akan ngasih true damage yang besarnya itu 50-200 poin setiap 10 detik dengan basic attack Pas skill dari item ini siap dipake Tangan hero kalian bakal nyala warna merah Pas tangan hero kalian nyala Artinya efek dari item ini udah siap dilancarin ke musuh kalian Terus kalau kalian pake star shard Efeknya beda lagi Kalau pake item ini setiap kalian eliminasi musuh kalian bakal dapet pemulihan 10% HP Dan yang terakhir yang paling seru nih yaitu beast killer Ini kebalikannya raptor mechat ya Kalau raptor tadi ngasih damage pas kalian nyerang Beast killer ngasih damage kalau kalian diserang Jadi kalau musuh nyerang kalian dengan damage yang ngurangin HP kalian lebih dari 10% Si musuh yang nyerang kalian itu bakalan kena efek slow sebesar 30% Sama kena magic damage minimal 100 poin Makin gede level kalian Damage yang dikasih sama item ini bakalan makin gede juga Bahkan item ini bisa bunuh musuh Kalau musuh yang nyerang kalian itu super duper sekarat Nih ya buat contoh Biar gampang dimengerti Gue kasih demonstrasinya Disini ada Gusion yang bawa beast killer Terus ada Karina Yang HPnya super duper tipis HPnya ini disisain dikit biar nunjukin beast killer ini ngasih damage tanpa kalian nyerang Pas Karina nyerang Gusion dengan damage yang lumayan gede Karina kan kena damage yang ngurangin HPnya Berhubung sisa HPnya itu tinggal dikit banget Karinanya jadi langsung mati guys Nah ini catatan damage yang diterima sama Karina Damagenya 376 magic damage dari Impulse Impulse ini nama dari skill pasif beast killer Nah sebenernya kalau pas tadi HPnya Karina gak tipis begini Setelah nyerang kalian Karina akan dapet efek slow Paham ya? Jadi masing-masing item ini punya kelebihan masing-masing Dan gue saranin kalau kalian udah beli item jungle Kalian sekalian aja maksimalin biar dapet kemampuan skill dari item jungle ini Lebih bagus lagi kalau kalian sekalian bawa spell retribution Tentunya supaya kalian bisa manfaatin kemampuan maksimal dari item jungle ini Sekarang kita ke bagian yang paling pentingnya nih Jadi siapa aja sih yang cocok bawa item jungle ini? Buat meta sekarang yang sering banget pakai formasi hyper carry Tentunya hero-hero yang jadi penyerang inti Pastinya karena kalau kalian jadi core memang dituntut pinter jungle sama dapetin 2 buff Item jungle ini wajib buat kalian yang jadi hero core dalam formasi hyper carry Selain core, item jungle ini juga boleh dibawa sama hero-hero side laner Yang biasanya diisi sama fighter Itu kalau kalian yakin bisa dapet jungle ya Biasanya pas gue ngisi side laner Gue bawa item jungle ini dengan alasan supaya gue bisa eliminasi monster crab lebih cepet Jadi akan nguntungin gue dan tim gue juga Terus buat support sama tank, gak perlu bawa item jungle Karena tentunya kalian gak akan dapet stack Kalau kalian yang bunuh monster jungle, yang ada kalian malah diomeling Nah terus buat masing-masing item jungle disini Kalian bisa pilih berdasarkan jenis hero yang kalian pakai itu apa Kalau kalian pakai hero-hero yang serangannya fisikal Kalian bisa pakai raptor mejet Contoh hero-hero fisikal itu pastinya marksman-marsman kebanyakan Sama fighter yang serangannya hasilin damage fisikal Kayak Masha, Alucard, Leomard, Martis, Tamus, atau hero-hero lain Yang pokoknya serangannya tipe fisikal Disini gue bilang boleh ya Buat side laner gak wajib Kalian kalau ngerasa gak pintar jungling Atau bahkan gak bisa jungling Ya jangan Sama jangan lupa Assassin-asasin tipe fisikal Kayak Natalia, Helcurt, Lancelot, Hayabusa, atau Link Juga boleh pakai item ini Terus kalau kalian pakai hero-hero tipe serangan magic Kayak Lunox, Harley, Guinevere, Silvana, Harit, Cyclops, Lilia, dan hero-hero Dengan serangan magic lainnya Kalian belinya itu starshark Kalau kalian mau dapetin peningkatan magic damage tentunya Terus gue saranin kalian Kalau bawa starshark sama retribution Kalian bisa buat memfaatin si retribution ini di pertengahan match Tujuannya buat ngurangin magic defense dari target kalian Supaya damage yang diterima dari serangan-serangan kalian itu jadi lebih sakit Nah terus buat item jungle terakhir yaitu si biskiller Bisa kalian pakai ke semua tipe hero Soalnya dia ini ngasih defense Jadi siapa aja masuk Tapi kalau mau yang benar-benar pas Kalian bisa bawa biskiller ini Kalau kalian pakai hero-hero yang serangannya gerasak-gerasak maju Kayak Gusion, Karina, Martis, atau hero-hero factor garis depan lainnya Tujuannya pastinya biar lebih aman kan Tapi kalau kalian pakai hero-hero assassin atau match lainnya Terus kalian ngerasa pengen dapetin defense yang gede Kalian juga boleh bawa biskiller ini Tapi dengan pertimbangan Kalau kalian bawa biskiller ini Otomatis kalian harus dapetin damage dari item-item lainnya Soalnya item ini sama sekali gak ada peningkatan damage-nya Oke, jadi buat item jungle-nya kayak gitu guys Harusnya gak ribet ya Mudah-mudahan kalian jadi paham Terutama sama fungsi masing-masing item jungle Yang deskripsinya super panjang Dan gue yakin banget kalian males buat baca Mudah-mudahan penjelasan gue bermanfaat buat kalian Oh iya, jangan lupa Yang mau tanya-tanya atau request-request Kalian bisa komen di kolom komentar Pastinya gue bakalan baca Dan gue catat-catatin kalau ada request yang kira-kira mantap Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati